Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen video pemberian nilai ya antara dokter Iqbal dan Paul Rossa dimana disini betul-betul sangat menegangkan ya guys ya semalam atau sendiri ya kan kalau kalian yang udah nonton ya pasti kalian bakal mikir wah kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gitu ya ya mau gimana lagi guys oke kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya Pak Han, silahkan untuk battle yang yang unsafe abang, silahkan battle pertama, unsafe Paul Rossa Paul Rossa 1-0 oke terima kasih, selanjutnya kita ke Bunda Hattie silahkan Bunda untuk malam semuanya malam Bunda unsafe dari Bunda malam hari ini untuk Iqbal Iqbal dokter Iqbal satu sama wow, sengit sekali salah saya mantablah Malaysia siapa yang unsafe abang, kok terikbal bagus battle pertama, unsafe Paul Rossa Paul Rossa 2-1 next, Jino Padila, Filipina unsafe Dr. Iqbal oke oh, dua sama oh, dua sama selanjutnya Bama Yuni Omar, Singapura unsafe unsafe Paul Rossa Paul Rossa 3-2 oke, next Surat Chandra, Thailand dan menjadi unsafe unsafe Dr. Iqbal dokter Iqbal oh, tiga sama oh, selanjutnya Didi Nyo Timor Leste oke unsafe Paul Rossa 4-3 satu lagi Dewan Juri Jika memilih Paul Rossa Mark Paul Rossa ya unsafe lastly is from Cempurk, Turki who is on scene tonight on stage on stage Iqbal oh wah, pelau guys pelau nanti kita akan melihat total nilai untuk mereka ya kita ke battle kedua ini Dr. Iqbal Indonesia dan juga Paul Rossa Filipina sama-sama mendapatkan 4 suara dari Dewan Juri dan akhirnya kita akan menentukan dan melihat nilai untuk mereka yang lebih rendah dia yang harus tapi lagi di second change kita mulai dari Dr. Iqbal Indonesia 3 2 1 silahkan total nilai untuk Iqbal 670 oke mudah sekali menentukannya ya siapa yang untuk berada di posisi tidak aman lebih kecil dari 670 maka Paul Rossa tidak aman ya, ya, ya lebih besar dari 670 justru Iqbal yang tidak aman oke ini menariknya ya kita coba berandai-andai ya kalau seandainya memang Paul Rossa mendapatkan total nilai tertinggi lebih tinggi dari Dr. Iqbal maka ini untuk dua kalinya Filipinas mengalahkan Indonesia di posisi antara aman atau tidak aman iya sebelumnya Paul Rossa juga pernah bersama dan ulang dan Paul Rossa yang lolos kita lihat total nilai untuk Paul Rossa Philippines tiga dua bahaya ini bahaya dan skor untuk Paul Rossa satu silahkan waduh gak bisa kalah Iqbal oke guys jadi itulah tadi ya reaksen saya untuk Pak Pembarian Nila antara Brokter Iqbalan Paul Rossa dan disini dimenangkan oleh Paul Rossa kalau kalian dengar ya dari duet mereka itu harusnya kan dokter Iqbal kan guys yang lebih unggul kan tapi kenapa bisa Paul Rossa gitu yang banyak nilainya disini pas saya nonton kenapa Bunda Hethikus Endang itu memilih Paul Rossa memilih Iqbal untuk tidak diamankan ternyata karena katanya ekspresinya kurang gitu di lagu itu waduh kalau saya lihat ekspresi apalagi coba yang kurang dari dokter Iqbal kan itu kan udah penuh itu tapi kok bisa gitu kan tapi ya namanya juri guys ya kita gak bisa lerai kita gak bisa tuntang karena mereka yang lebih berkuasa dan mereka juga yang lebih paham ya di bidang musik mungkin ya seperti itulah tapi ya mau gimana lagi dan kita lihat juga ya Paul Rossa itu waktu mereka duet itu kan nada rendahnya itu kurang ya gitu kan tapi kok masih bisa gitu padahal Sohima udah memberi catatan kalau dokter Iqbal itu gak ada catatan nah ini kenapa guys kenapa apakah settingan ya biar acaranya makin seru gitu agar jangan mau nonton terus Indonesia terus Indonesia terus apakah kayak gitu guys kalau memang kayak gitu apakah kalian setuju yang nonton di rumah kalau aku gak setuju guys ya dengan kayak gini kalau memang ya fair-fair aja lah ya kalau memang gini ya gini gitu kan tapi kalau dilihat improvisasi dari cengkok dari dokter Iqbal ini itu apa ya betul-betul cengkok dangdut gitu kalau Paul Rossa kan dia masih ada campuran di pop tapi ya kenapa bisa kayak gitu kan tapi ya apapun itu kita support aja guys ya masing-masing gak tau lah ini gimana penilaiannya tapi ya namanya untuk yang pendukungnya pasti bakal kecewa ya tapi yang mau gimana lagi namanya pertandingan guys tapi salut sih sama penampilan Filipina ya mereka memang gak bisa juga dipandang sebelah mata guys ya walaupun gak bisa dangdut tetapi mereka disini tetap belajar ini disini baru belajar guys tapi apalagi mereka nanti dari pertama ikut dangdut pasti cengkok dangdutnya itu bakal kerasa gitu kan wah ini betul-betul makin bahaya juga ini Paul Rossa oke kalau gitu ya terima kasih udah memisikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video oke bye-bye